Halo Youtube, di video ini saya akan membahas bagaimana cara instalasi lampu TL dengan menggunakan balas elektronik Simak videonya Oke, untuk simulasi ini saya membutuhkan box lampu TL berwarna putih Selanjutnya saya membutuhkan lampu TL-nya Merak Philips dengan kapasitas Watt 36 Watt untuk input tegangan diantara 220-240 V AC Oke, selanjutnya kita membutuhkan peralatan untuk melakukan instalasi ini Itu ada tang, obeng, dan testband Selanjutnya kita membutuhkan kabel untuk penyambungannya Oke, kita langsung saja ke proses penyambungannya Oke, yang pertama yaitu kita harus buka dulu cover dari box lampu TL-nya Gunakan obeng plus untuk melepas baut yang ada Kita bisa lepas Oke, ada dua baut di sisi kiri dan di sisi kanan Oke, kelepas keduanya Kita bisa lepas cover atasnya Nah, jadi tampilan dalamnya hanya seperti ini Hanya tersusun dari balas elektronik Dengan spesifikasi 36 Watt dan input tegangan 220-240 V AC Untuk keunggulan dari balas elektronik yaitu memiliki efisiensi tegangan yang lebih tinggi Dan nyala lampu yang lebih terang ketika baru hidup Untuk balas elektronik itu tidak memerlukan starter lagi Nah, ini adalah starter S10 yang sering digunakan di balas yang biasa Untuk balas elektronik tidak memerlukan starter lagi Jadi, lebih simple untuk instalasinya Langkah selanjutnya yaitu kita pasangkan dudukan lampu sebelah kiri dan sebelah kanan Oke, kita tinggal masukkan pada covernya Tempatnya sudah disediakan Tinggal kita dorong Oke, ini adalah dudukan lampu yang sebelah kanan Jadi, untuk dudukan lampu ada dua di kanan dan ada di sebelah kiri Oke, setelah dudukan lampu sudah selesai Selanjutnya kita bisa pasangkan kabel power pada balasnya Oke, untuk input tegangan di balas Itu ada dua kabel yaitu ada L dan N Untuk L sendiri yaitu digunakan sebagai fasa Fasa atau setrum Sedangkan untuk yang N yaitu netralnya Jadi, penggunaannya sesuaikan saja pada simbolnya Kita gunakan kabel ini untuk menyambung powernya Selanjutnya saya akan gunakan kabel warna coklat dan kabel warna biru Untuk menyambung powernya Kita lepas dulu kabelnya Setelah itu kita bisa potong jangan terlalu panjang Nah, oke seperti ini Selanjutnya kita bisa masukkan pada terminal di balasnya Untuk L sendiri kita gunakan kabel warna coklat sebagai fasa dan untuk yang netral gunakan kabel warna biru Untuk cara penyambungannya cukup mudah yaitu dengan kita mendorong kedua kabel tersebut pada terminal yang sudah disediakan Dorong agak ke dalam dan pastikan kabel tidak terlepas Oke, setelah keduanya sudah tersambung Lalu kita bisa luruskan kabelnya dan kita bisa keluarkan dari samping covernya Nah, disitu sudah disediakan tempat untuk mengeluarkan kabelnya Ini kembali lagi dari kebutuhan kita bisa keluarkan dari samping kanan ataupun kiri Ataupun bisa dari bawah cover Tergantung seperti apa nanti kita instalasinya Disini saya akan keluarkan dari sisi sebelah kiri lampu Hal ini karena saya tarik lurus dari terminal dari balasnya Nah, seperti ini contohnya Dia keluar dari sisi samping dari lubang yang sudah disediakan Oke, setelah kabel sudah terhubung Lalu kita bisa pasangkan kembali covernya Cara pemasangannya cukup mudah Kita tinggal pasangkan baut yang tersedia Disitu ada dua baut dan kita bisa kencangkan Kencangkan keduanya baik sisi kanan ataupun sisi kiri Penggunaan cover yaitu untuk mengelindungi balas elektronik Agar terhindar dari debu Pastikan cover dipasang kembali ya Nah, oke seperti ini Keduanya sudah terpasang Oke, aman Selanjutnya kita bisa koneksikan kabel ini dengan power utama Yang untuk kabel warna coklat sebagai setrum dan biru sebagai netral Kita kelupas saja terlebih dahulu kabelnya Agar mempermudah pada saat penyambungan dengan power utama Ini adalah tabung lampunya Berupa merek Philips Kita buka dan berwarna putih Keduanya ada dua buah soket Yaitu untuk fasa dan netral Lalu kita bisa pasangkan pada dudukan lampu yang tersedia Kita tinggal luruskan posisinya Setelah lurus Kemudian kita bisa putar lampunya baik ke kanan atau ke kiri Ini simulasi saja Nah, oke kemudian sudah terpasang Kita bisa putar kembali ke kanan atau ke kiri Sampai lampu posisi horizontal ya Kemudian lampu bisa hidup Nah, seperti ini contohnya Cukup mudah bukan? Cara instalasinya Baiklah, jika teman-teman masih ada yang bertanya Mengenai instalasi ini dan masih kurang jelas Teman-teman bisa bertanya di bawah kolom komentar di bawah Terima kasih Selamat menikmati